Intro Assalamualaikum semuanya Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Amin Ya Rabbal Alamin Dikisahkan seorang hakim untuk wilayah pusat kota Telah wafat setelah mengidap sakit kritis Baginda Raja mengutus hakim baru yang terkenal dengan sosok kejam dan bengis Ketika hakim sudah sampai di pusat kota Para saudagar, pemuka agama dan tokoh sentempat Mulai bertatangan ke istana Mereka membawa hadiah untuk Tuhan Hakim sebagai ucapan selamat Tuhan Hakim menanyakan sosok Abu Nawas yang sering ia dengar Mana Abu Nawas? Kenapa dia belum menghadap? Tanya sang hakim Kami tidak tahu Tuhan Nanti kami akan menemuinya Jawab mereka Setelah pulang, mereka menemui Abu Nawas di rumahnya Hai Abu Nawas, kamu dicari Tuhan Hakim Kata mereka Abu Nawas pun ingin menemui Tuhan Hakim dengan membawa sebuah hadiah yang sederhana Namun sial ketika di tengah perjalanan Buah-buahan yang dia bawa bergelinding di atas nampan Abu Nawas mencoba menatanya kembali Akan tetapi buah-buahan itu terus menggelinding di atas nampan Karena kesal, Abu Nawas akhirnya memakan buah yang ia bawa Sehingga hanya tersisa satu butir Sesampainya di istana, Tuhan Hakim menyambutnya dengan hangat Lalu Abu Nawas mempersembahkan hadiah buah yang hanya tersisa satu butir Melihat itu, Tuhan Hakim pun tersenyum Ia kemudian berkata Meskipun hadiahmu sederhana, namun kau berhak menerima hadiah besar Tuhan Hakim menyeru salah satu pengawalnya untuk memberikan hadiah satu kantong emas kepada Abu Nawas Betapa senangnya Abu Nawas Ia tak menduga akan mendapatkan hadiah begitu banyak Lalu Abu Nawas pun pulang dan membedakan kepada istrinya Aku pikir Tuhan Hakim galak dan pelit Ternyata ia sangat baik dan dermawan Puji Abu Nawas Mengapa engkau bisa saya yakin itu? Tanya istrinya Tadi aku baru dari istananya dan Tuhan Hakim memberiku satu kantong uang Padahal aku memberinya hadiah satu butir buah, kata Abu Nawas Kenapa tidak kau ulangi saja? Besok datanglah ke istana dan bawalah buah yang banyak Pasti hadiah yang kau dapat lebih banyak lagi, kata istrinya senang Keesokan harinya, Abu Nawas membawa sekeranjang penuh buah nanas Ketika di perjalanan menuju istana, Abu Nawas bertemu seorang temannya Mau kemana Abu Nawas? Tanyanya Mau ke istrinya Tuhan Hakim? Jawab Abu Nawas Menurutku lebih baik diganti buah yang lebih pantas Abu Nawas Seperti buah anggur, kata teman Abu Nawas Abu Nawas pun setuju dengan usulan tersebut Lantas ia pergi ke pasar membeli buah anggur terbaik Untuk diberikan kepada Tuhan Hakim Ketika sampai di istana, Tuhan Hakim menyambutnya dengan hangat Dan Abu Nawas mempersembahkan buah anggur yang baru saja dibelinya Namun hadiah tersebut tidak bisa memikat Tuhan Hakim Tuhan Hakim susur beranggapan Abu Nawas menghindanya Dan ia menjadi marah Kamu tahu kan? Kalau aku paling benci buah anggur Tanya Tuhan Hakim emosi Tuhan Hakim menyuruh pengawal melempari Abu Nawas dengan buah anggur Setiap kali buah anggur mengenai dirinya Abu Nawas selalu berkata Alhamdulillah Melihat hal itu, Tuhan Hakim menjadi heran Kenapa kamu mengucap Alhamdulillah? Padahal aku sedang menghukum kamu Ucap Tuhan Hakim Dengan polosnya Abu Nawas menjawab Sebab, pada awalnya aku akan membawa sekeranjang buah nanas Untungnya ada temanku yang menyarankan supaya membawa buah anggur saja Coba, kalau yang dilempar buah nanas Tentu akan membuat kepalaku memar dan hidungku patah Bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah atas keselamatanku Lanjut Abu Nawas Sepontan Tuhan Hakim tertawa terpinggal-pinggal mendengar alasan Abu Nawas Dan ia pun mempercayakan Abu Nawas untuk pulang Kisah selanjutnya Dikisahkan pada saat itu Harun Al-Rasid menunjuk kawannya untuk menjabat sebagai gubernur di kota Abu Nawas tinggal Namun sayangnya orang yang ditunjuk ini menyalahgunakan jabatannya Dengan semenang-menang, dia memerintahkan para prajurit untuk menangkap para sastrawan yang dianggap pintar Setelah beberapa sastrawan berhasil ditangkap Mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru itu Satu persatu diantara mereka ditanya oleh sang gubernur Menurutmu, saya gubernur yang adil atau zalim? Tanya sang gubernur Anda adalah gubernur yang zalim Jawab sastrawan yang pertama Sang gubernur terperancat dengan jawaban tersebut Apa alasanmu? Tanya sang gubernur Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab Jawab sastrawan pertama Prajurit, masukkan dia ke dalam penjara Besok dia harus dihukum mati Pintah sang gubernur Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan yang serupa Menurutmu, saya gubernur yang adil atau zalim? Tanya sang gubernur Tuhanku adalah gubernur yang adil Jawab sastrawan yang kedua Apa alasanmu? Tanya sang gubernur kembali Karena tuanku sangat memperhatikan rakyatnya Jawab sastrawan tersebut Kamu pembohong Kamu pembohong Prajurit, masukkan dia ke dalam penjara Besok dia harus dihukum mati Kata sang gubernur Begitulah seterusnya Apabila dijawab adil ataupun zalim Sang gubernur tetap memberikan hukuman mati pada para sastrawan Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap mendatangi rumah Abu Nawas Tolonglah kami Abu Nawas Beberapa kawan kita dijatuhi hukuman mati Kata mereka penuh khawatir Abu Nawas terkejut mendengarnya Kenapa gubernur melakukan hal itu? Bagaimana ceritanya? Tanya Abu Nawas heran Kami sendiri tidak tahu Abu Nawas Tanpa sebab gubernur yang baru menangkapi para sastrawan di kota kita Lalu mereka ditanya satu persatu Apakah dia gubernur yang adil atau zalim? Bila jawabannya zalim akan dihukum mati Bila jawabannya adil juga tetap akan dihukum mati Kata mereka menjelaskan Pasti gubernur sakit Dia sudah tidak waras Ucap Abu Nawas Itulah kenapa kita kesini Abu Nawas Kita mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kita Sebab rencananya besok kawan-kawan kita akan dihukum mati Tutur mereka Baiklah aku akan ke istana gubernur sekarang juga Kalian pulanglah Ucap Abu Nawas Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana Sesampainya di tempat gubernur Abu Nawas langsung menghadap sang gubernur Melihat kehadiran Abu Nawas Sang gubernur langsung emosi Ngapain kau datang ke istanaku? Tanya sang gubernur Saya mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit untuk menangkapi para sastrawan pintar di kota ini Tapi kenapa aku tidak tangkap? Saya sangat tersinggung Jawab Abu Nawas Oh, jadi kamu mengangkap dirimu bagian dari mereka? Tanya sang gubernur Tentu saja masyarakat di kota ini tahu siapa aku Aku adalah sastrawan terpantai di kota ini Balas Abu Nawas Baiklah Al-Ghojo tangkap Abu Nawas Dan penggal lehernya Perintah sang gubernur Tunggu dulu Sebelum leherku dipenggal Perintahkan Al-Ghojo mu agar jangan sampai merusak rambutku Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur Sahut Abu Nawas Mendengar itu sang gubernur langsung tertawa terpingkal-pingkal Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu Aku mengampunimu Abu Nawas Kata sang gubernur Bolehkah aku meminta satu permintaan? Tanya Abu Nawas Apa permintaanmu? Katakan saja Jawab sang gubernur Saya juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku Pinta Abu Nawas Sejenak sang gubernur terdiam Aku akan mengabulkan permintaanmu Tapi ada syaratnya Kamu harus bisa menjawab tiga pertanyaanku Ujar sang gubernur Baik Tuhan Saya siap menjawabnya Sahut Abu Nawas Menurutmu Aku gubernur yang adil atau zalim? Tanya sang gubernur Tuhan bukan gubernur yang adil Bukan pula gubernur yang zalim Orang-orang yang zalim itu adalah kita Sedangkan Tuhan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman Jawab Abu Nawas Luar biasa Jawabanku sungguh menakjubkan Abu Nawas Sekarang pertanyaan yang kedua Mana yang lebih bermanfaat? Matahari atau bulan? Tanya sang gubernur Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia Maka menurutku matahari kurang bermanfaat Sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia Dan menjadikannya seperti siang Maka menurutku manfaat bulan lebih besar Jawab Abu Nawas Sang gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas Meskipun leneh tapi masuk akal Baiklah Abu Nawas Sekarang pertanyaan yang terakhir Menurutmu warna angin itu apa? Tanya sang gubernur Warna angin itu merah Tuhan Jawab Abu Nawas enteng Apa alasanmu? Tanya sang gubernur kembali Kalau kita masuk angin Lalu badan kita dikerok Pasti akan muncul warna merah pada tubuh kita Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar Berarti warna angin itu adalah merah Jawab Abu Nawas Untuk kedua kalinya sang gubernur dibuatnya tertawa terpingkal-pingkal Kamu memang cerdik Abu Nawas Kamu mendapatkan apa yang kau inginkan Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar Abu Nawas Tutur sang gubernur Abu Nawas ponan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut Maksudnya Tuhan bagaimana? Tanya Abu Nawas penasaran Sebelum aku ditiguahkan kemari Baginda Raja memberitahu saya Kalau di kota ini banyak sastrawan pintar Dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kamu Saya berniat memanggil mereka Untuk saya kasih hadiah Tapi sebelumnya saya ingin mengerjai mereka dulu Ternyata kamu malah datang untuk membantu mereka Dan ini adalah suatu kesempatan bagi saya Untuk menguji kecerdasanmu Jelas sang gubernur Jadi hukuman mati yang Tuhan berikan Hanya pura-pura? Tanya Abu Nawas kaget Benar Abu Nawas Saya hanya ingin mengerjai mereka Sebelum aku memberikan hadiah kepada mereka Jawab sang gubernur Abu Nawas pun tertiam sejenak Kurang ajar Ternyata aku masuk ke dalam perangkapnya Tunggu saja pembelasanku nanti Ucap Abu Nawas dalam hati Kisah selanjutnya Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis Atais merupakan keyakinan yang tidak mempercayai adanya Tuhan Meskipun demikian Abu Nawas tetap menghormati tetangganya yang ateis itu Apabila Abu Nawas mendapatkan rezeki yang berlebih Ia selalu berbagi dengan para tetangga Termasuk tetangganya yang ateis itu Begitupun sebaliknya Tetangganya yang ateis itu selalu berbagi kepada Abu Nawas Jika dia mendapat rezeki yang banyak Mereka hidup rukun dan saling menghormati Meskipun keyakinan mereka berbeda Namun ada satu hal yang membuat tetangga ateis ini kesal Dengan perilaku Abu Nawas Pasalnya setiap orang ateis ini akan berangkat kerja Abu Nawas selalu berkata padanya Alhamdulillah saat melewati depan rumahnya Sebenarnya ucapan tersebut bukan untuk mengolak-olak tetangganya yang ateis itu Hal itu karena Abu Nawas selalu mengatakan Alhamdulillah kepada siapa saja yang lewat di depan rumahnya Dan sudah menjadi kebiasaannya Lama-kelamaan tetangga ateis ini merasa tidak nyaman dan terganggu dengan ucapan tersebut Suatu pagi saat hendak berangkat kerja Ia melihat Abu Nawas sudah duduk di depan rumah Saat dirinya melintas tepat di depan rumah Abu Nawas Sambil tersenyum terdengar ucapan Alhamdulillah Marahlah tetangga ateis itu Tidak ada Tuhan Teriaknya dengan mata melotot Abu Nawas pun tergejut Melihat tetanggan yang tiba-tiba marah Hei kawan Kenapa kau begitu emosi? Apa salah saya? Tanya Abu Nawas heran Aku tidak suka dengan ucapanmu Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku Bentak orang ateis itu Karena tak ingin ribut dengan tetangganya Abu Nawas memilih untuk mengalah Baiklah kawan Saya tidak akan mengulanginya lagi Ucap Abu Nawas Akibat kejadian itu Hubungan antara mereka pun menjadi renggang Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha untuk tetap menjalin silatul rohim Namun tetangga ateis itu justru malah menjauhinya Pada suatu malam Abu Nawas merasakan sangat lapar Sedangkan dirinya tak punya uang sepeserpun untuk membeli makanan Selapas sholat isa Abu Nawas berdoa Ya Allah Saya sedang mengalami masa yang sulit Saya tidak punya uang Juga tidak punya pekerjaan Berilah saya rezeki ya Allah Malam ini saya sangat lapar Saya membutuhkan makanan Ucap Abu Nawas dalam doanya Rupanya doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangganya yang ateis Maka muncullah pikiran jahil di benak sang ateis Aku akan mengerjauhi Tetangga ateis itu pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti Lalu dimasukkannya ke kantong yang besar Ia juga menyelipkan kertas di dalamnya Di mana kertas itu terdapat tulisan Ini bukan dari Tuhanmu Ini dari tetanggamu yang ateis Pulisnya Sepulangnya dari warung Ia meletakkan kantong besar tersebut tepat di depan pintu rumah Abu Nawas Tetangga ateis itu lalu mengetuk pintu rumah Abu Nawas Dan langsung bersembunyi di balik semak-semak Ia penasaran dengan reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya Sementara Abu Nawas yang sedang khusus berdoa Menghentikan doanya Karena ia mendengar pintu rumahnya diketuk Saat Abu Nawas membuka pintu Ia terkejut Melihat ada kantong besar di depan rumahnya Karena penasaran Ia segera membuka kantong tersebut dan dibuka Ternyata isinya beberapa roti yang lezat Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda rasa syukurnya Alhamdulillah ya Allah Ucap Abu Nawas setengah teriak Namun tiba-tiba ia menemukan secari kertas yang berada di antara tumpukan roti Ini bukan dari Tuhanmu Ini dari tetanggamu yang ateis Sejenak Abu Nawas terdiam Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat Dia mencoba menggoda keyakinanku Pikir Abu Nawas Dengan suara lantang Abu Nawas berteriak Terima kasih ya Allah Engkau telah mengirimku makanan melalui setan Dan setan itu pula yang membayar semua makanan ini Tetangga ateis tersebut tentu saja menjadi kecewa Ia tak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas Dasar kurang ajar Bukannya berterima kasih kepada aku Tapi justru berterima kasih kepada Tuhannya Malah aku disebut sebagai setan Gerutunya dalam hati Kisah selanjutnya Alkisah telah tersiar kabar bahwa Abu Nawas mau terbang Berita itu dengan cepat menggemparkan seluruh penjuru kota Banyak yang ingin tahu tentang berita itu Hingga mendatangi Abu Nawas langsung Tapi dengan santai Abu Nawas menjawab Betul saudara-saudara Saya mau terbang Jawab Abu Nawas Berita jika Abu Nawas mau terbang Sudah menyebar dari perkotaan hingga perdesaan Kabar itu pun juga sampai ke telinga Baginda Raja Harun Al-Rasid Baginda begitu kaget dan sedikit panik Sebab kabar itu sudah membuat kehebohan di seluruh penjuru negeri Banyak yang bertengkar dan berdebat tentang kebenaran berita itu Ada yang percaya Ada pula yang tidak percaya Karena sudah menimukan keresahan Baginda Raja Harun Al-Rasid memanggil Abu Nawas ke istana Sesampainya di istana langsung saja Baginda bertanya Abu Nawas Betulkah kamu mau terbang? Betul Baginda Saya memang mau terbang Jawab Abu Nawas dengan santainya Kapan dan dimana? Sahut Baginda Raja Hari Jumat yang akan datang ini Di Menara Masjid Betul Salam Baginda Jawab Abu Nawas Baiklah Abu Nawas Karena berita ini sudah membuat banyak perdebatan di kalangan masyarakat Maka pengadil masyarakat akan memutuskan nasibmu bila berbohong Sesuai dengan peraturan negeri ini Kamu akan mendapatkan hukuman berat jika berbohong Berbohong dan membohongi orang sama dengan menipu Sedangkan menipu bisa dicerat hukuman paling berat Yakni hukuman gantung Terang Baginda Raja Banyak orang yang telah mengetahui Pemanggilan Abu Nawas di istana oleh Baginda Raja Abu Nawas telah mendapatkan ancaman Jika berbohong akan dihukum gantung Mereka sudah tak sabar Menunggu hari dimana Abu Nawas terbang Ataukah akan dieksekusi hukuman gantung Hari Jumat pun tiba Masyarakat sudah berbontong-bontong Memenuhi halaman masjid Tak jauh dari arena itu Peralatan untuk melaksanakan hukuman gantung Telah disiapkan Manakala Abu Nawas berbohong Tapi orang-orang yang sudah menyelesaiki masjid Terpana melihat Abu Nawas Yang dengan santainya berjalan Ia tanpa ragu melangkah menaiki menara masjid Orang-orang pun bertanya Benarkah Abu Nawas akan terbang? Ada bola yang berkata Silakan terbang Abu Nawas Kalau kamu terbang pasti akan jatuh dan mati Tapi kalau kamu tak terbang Kamu akan digantung Suasana menjadi tegang dan hening Saat Abu Nawas sudah sampai di puncak menara masjid Semua mata tertuju pada Abu Nawas Seolah mereka merasa akan menyaksikan kejadian yang luar biasa Sementara di atas Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi Ia mulai menggerak-gerakan tangannya seolah akan terbang Ia berulang kali merentangkan tangannya Dan mengibas-ibaskan tangannya berulang-ulang seperti burung Ia melakukan itu berulang kali sampai beberapa menit berlalu Tapi nyatanya Abu Nawas tak kunjung terbang Di belataran orang-orang saling menolehkan wajahnya Jantung mereka semakin berdegup kencang Lantaran hakim sudah bersiap untuk memutuskan hukuman Tapi Abu Nawas malah dengan santanya turun dari menara Apakah kalian tadi melihat bahwa saya mau terbang? Tanya Abu Nawas kepada hadirin yang telah sampai di bawah Ya, kamu menggerak-gerakan tanganmu seolah mau terbang Jawab banyak orang Lalu apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang dari menara masjid Paitu Salam? Tanyanya lagi Orang-orang pun hanya menggeleng-geleng kepala tanpa ada suara yang keluar Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang bisa terbang, tapi saya mau terbang Jadi saya mau terbang, tapi tidak bisa terbang Jelas Abu Nawas Orang-orang pun menyadari bahwa inilah kecerdikan kata-kata dan perilaku Abu Nawas Ia bisa mengubah sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin dengan caranya Hakim pun menjadi tak berdaya Mereka kesulitan mencari pasal untuk menjerat Abu Nawas Karena merasa inilah hanya permainan kata dan penaksiran Berhati-hatilah jika kalian menerima berita Jangan langsung ditelan, tapi rentungkanlah lebih dahulu Kata Abu Nawas kepada halayak rame Sesampainya di istana, para Al-Ghudjah menceritakan apa yang terjadi hari itu Pada Baginda Raja Harun al-Rasid Bukannya marah atau kecewa Baginda Raja malah tertawa terbahak-bahak Sudah kukira, ini hanya ulahnya Aku sudah berulang kali Dibuatnya tertawa oleh kecerdikannya Kisah selanjutnya Dikisahkan Baginda Raja baru saja melantik hakim baru istana Hakim tersebut terkenal jujur dan baik hati Baginda Raja menyukai hakim baru itu Karena gemar berburu di hutan seperti dirinya Di sela-sela waktu santai Baginda Raja memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan? Tanya Baginda Raja Alhamdulillah paduka Semua pekerjaan masih bisa hamba atasi Jawab hakim tersebut Bagus, awas Jangan main-main dengan jabatanmu Kalau kamu sampai ketahuan menerima sokokan Aku bukan hanya akan memecatmu Tapi juga akan menghukummu Ancam Baginda Raja Jangan khawatir paduka Hamba ini bukan tipe orang yang suka disokok Hamba justru sangat membenci perbuatan itu Hamba ini sudah kaya paduka Buat apa menerima sokokan? Bukankah paduka tahu sendiri Gaji sebagai hakim sepenuhnya hamba sumbangkan untuk fakir miskin Ujar hakim baru itu Baiklah, aku percaya Oh iya, aku dengar kau gemar berburu di hutan Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama Ajak Baginda Raja Dengan senang hati wahai paduka yang mulia Hamba terima ajakan paduka Balas hakim baru Baiklah, besok kita berangkat Tapi aku akan mengajak serta Abu Nawas Timpal Baginda Raja Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya Langsung menerima ajakan Baginda Raja Dengan begitu ia bisa menghindari kemarahan sang istri Singkat cerita Abu Nawas, hakim baru tersebut dan Baginda Raja Pergi meninggalkan istana Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan Abu Nawas, apakah kamu punya saran Hutan mana yang akan kita tuju Tanya Baginda Raja Ada paduka hutan di seberang lautan Di sana banyak hewan kijang Tapi hutan tersebut terkenal angker paduka Jawab Abu Nawas Sama setan saja, masa takut Ayo kita ke sana Balas Baginda Raja Ketiganya lalu menuju hutan yang terkenal angker Saat akan memasuki hutan tersebut Abu Nawas mulai merasakan hal mistis Paduka Apa paduka yakin akan masuk ke dalamnya? Tanya Abu Nawas Tidak berapa lama Tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka Baginda Raja dan hakim istana Langsung mencabut anak panah dan membidiknya Tapi sayang bidikan mereka meleset Sehingga membuat kijang tersebut berlari ke dalam hutan Ayo kita kejar Teriak Baginda Raja Mereka pun mengikuti arah larinya kijang Ketika sedang mengejar hewan buruan Tiba-tiba muncul seekor harimau Melihat ada mangsa di depannya Harimau itu langsung mengejarnya Baginda Raja dan Abu Nawas Serta hakim istana sepontan berlari Menghindari kejaran harimau tersebut Setelah beberapa lama Kemudian akhirnya mereka beriga pun selamat Namun alangkah terkejutnya Mereka saat mengetahui tengah berada di dalam hutan Pasalnya mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker Mereka tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa Di tengah situasi yang mencekam itu Tiba-tiba muncul kakek tua misterius Yang berbagian serba putih Kakek tua itu menanyakan perihal Kedatangan mereka ke hutan tersebut Kenapa kalian sampai ke tempat ini Taukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya Tanya kakek tua tersebut Kami tersesat kek Apakah kakek bisa mematuh kami Kata Baginda Raja Aku bisa mematuh kalian Tapi masing-masing dari kalian Hanya dibatasi satu permintaan Balas kakek tua Kemudian Baginda Raja mengungkapkan keinginannya Begini kak Aku ingin pulang ke istana Aku ini adalah Raja Aku tidak ingin kehilangan istanaku Pinta Baginda Raja Baiklah keinginanmu aku kabulkan Jawab kakek tua Seketika Baginda Raja Langsung menghilang Dan dalam sekejap ia sudah berada di istananya Duduk disengkasana bersama Sang Permaisuri Syukurlah Akhirnya aku bisa kembali berada di sini Ucap Baginda Raja Sekarang giliranmu Apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada hakim istana Aku adalah hakim istana yang kaya raya Aku ingin pulang ke rumahku yang megah Aku tak mau kehilangan harta kekayaan Aku ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku Pintah hakim baru tersebut Baiklah Keinginanmu aku kabulkan Jawab si kakek tua Seketika hakim istana langsung menghilang Dan berada di rumah megahnya Berkumpul dengan istri dan anak-anaknya Kini tinggal abunawas seorang diri di dalam hutan Sekarang giliranmu Apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada abunawas Aku ini orang miskin ke Rumahku kecil Dan tidak ada harta yang berharga di rumah Aku juga sedang cekcok dengan istri Aku tidak tahan dengan omelannya Hal inilah yang membuatku tidak betah di rumah Jadi aku meminta supaya baginda raja dan hakim istana Dikembalikan ke sini untuk menemaniku Pintah abunawas Seketika permintaan abunawas terkabul Baginda raja dan hakim istana tiba-tiba kembali berada di sampingnya Hakim istana dan baginda raja terkejut dengan kejadian ini Kenapa kami kembali berada di sini? Tanya baginda raja dan hakim istana Itu atas permintaan kawanmu Katanya dia sedang tidak betah di rumah Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini Jawab kakek tua itu Abunawas kamu kurang ajar Teriak kakek istana dan baginda raja Sementara si kakek tua mistress itu langsung menghilang dari hadapan mereka Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh